Angka pengangguran di Kota Padang terus menurun. Berdasarkan catatan Dinas Kerin di tahun 2020, angka pengangguran mencapai 13,64 persen, karena pandemi banyak perusahaan yang tutup. Namun di tahun 2021, angka pengangguran mengalami penurunan menjadi 13,37 persen. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 11,69 persen. Dan di tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86 persen dari total angkatan kerja yang ada. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Dinas Kerin Kota Padang, Ferry Erfian Rinaldi, menyampaikan ada beberapa upaya yang dilakukan agar angka pengangguran terus menurun. Seperti menggelar job fire, agar ada pertemuan secara langsung antara para pencari kerja dengan perusahaan yang ingin mencari tenaga kerja. Job fair tersebut telah dilakukan pada Oktober 2023 lalu. Jumlah pencari kerja yang datang hampir mencapai 5.000 lebih, sedangkan lowongan yang dibuka saat itu sebanyak 2.400 lowongan kerja. Selain itu juga mendatangi dan melobi perusahaan yang ada, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi wira usahawan agar mereka memiliki skill tambahan. Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan dengan program pemagangan. Lewat pemagangan diharapkan pencari kerja dapat bekerja langsung di tempat pemagangan tersebut. Dan 2022 masih 11,69 yang tertinggi di Sumatera, di Kota Padang. Alhamdulillah di 2023 ini, angka pengangguran kita sudah menurun juga jadi 10,86 persen. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita berupaya sekarang bagaimana menekan angka pengangguran itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan seperti kita melaksanakan job fair. Job fair itu kita laksanakan supaya ada pertemuan secara langsung antara pencari kerja dengan perusahaan yang ingin mencari tenaga kerja. Itu sudah kita lakukan pada bulan Oktober kemarin di mana jumlah yang ikut serta itu hampir mendekati 6.000-5.881 orang pencari kerja, sedangkan lowongnya yang terbuka waktu itu 2.400 lowongan pekerjaan.